kemudian kita akan membahas skill yang tidak ada hubungannya sama sekali baik itu kalian pakai dagger atau katar jadi ini skill tidak ada hubungannya yang pertama apa? Halo Sobat Gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada nah pada video kali ini gue akan membahas masalah job assassin cross yaitu mengenai skill buildnya skill build dari assassin cross nah sebelum lanjut gue ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah memberikan like support dan subscribe-nya dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini welcome to our game channel jika kalian suka silahkan berikan support, like, subscribe, dan komennya ya kita lanjutkan saja langsung ke skillnya gak usah banyak-banyak bicara lagi lah ya dan kita akan bahas itu saja skill job tiganya yang pertama ini yang kedua assassin yang ketiga assassin cross kita lanjutkan ya seperti ini penampakan dari skill-skill assassin cross ada berapa ini? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 skill nah kita akan bahas dari yang paling pojok kiri ini poisson deflec nah ini jadi semacam counter poisson sobat gamers ya jadi ketika kita menaikkan skill ini kita akan punya pertahanan terhadap racun dan netral damage ya jadi serangan racun dan serangan netral jadi kan senjata bisa di-enchant sama racun itu oleh assassin nah kalau kita punya skill ini jadi nanti damage nya akan berkurang kalau ada assassin lain yang menggembut kita nah terus juga ada keterangan disini ke sumber damage melakukan auto counter satu kali menyebabkan 130% poisson damage sampai kini maksimal trigger satu kali dalam 42 detik oh jadi setiap 42 detik itu akan counter pada assassin musuh yang menggembut kita ya nah kalau kena serangan yang bukan poisson katanya ada peluang 50% untuk menyerang dengan skill and venom ke player yang nyerang kita dan trigger nya sama 42 detik satu kali dalam 42 detik maksudnya itu poisson defect cuman disini ada syaratnya assassin cross enchant daddy poisson harus level 5 yang mana itu yang ini jadi ini kita akan menggunakan poisson bottle ketika menggunakan skill ini dalam waktu beberapa detik serangan kita akan bertambah di sini di level 2 itu nambahnya 6% jadi di level 1 3% jadi per 3 level eh per 3% ya setiap level nya nambah weapon attack nya terus nambah 3,5% peluang membuat target poisson selama 12 detik jadi ini level 2 itu 12 detik waktunya jika HP target di bawah 35% kondisi persen tidak lagi praktik ya sama dengan skill poisson yang lain cuman disini uniknya skill enchant deadly poison ini dia tidak merubah elemen senjata jadi dia hanya menaikkan attack nya tapi tidak merubah elemen senjata jadi dia hanya menaikkan serangannya saja jadi kalau sobat gamers menggunakan enchant deadly poison ini senjata sobat gamers tidak berubah elemen tapi kekuatan serangannya bertambah jadi tetap elemennya normal nah itu 2 skill yang berhubungan di job assassin cross nah terus kemudian kita akan ngebahas skill yang tidak ada hubungannya sama sekali baik itu kalian pakai dagger ataupun katar jadi ini skill tidak ada hubungannya ya yang pertama apa soul breaker nah soul breaker ini lu mau pakai senjata katar mau pisau tidak masalah karena disini yang dilihat itu damage lu ya physical attack lu berapa terus ada tambahan damage dikali intelijen disini ini level 1 nya dikali 27 intelijen lu dikali 27 buat tambahan damage nya nanti serangan lu sifatnya netral nah disini ada bonus 10 intelijen setiap eh ada bonus 2% damage setiap 10 intelijen jadi kalau lu punya 50 intelijen berarti lu ada 10% damage lah tambahan damage makin tinggi intelijen lu ya makin sakit berarti damagenya untuk soul breaker dan ini termasuk serangan jarak jauh serangan jarak jauh huh ngeri banget ini ya tapi lu masalahnya lu harus pake intelijen ini gak bisa physical damage nya dia main di intelijen nah atur status nya gimana tuh mungkin dibuat str intelijen kali ya jadi asasinnya asasin rocks gak usah ngehindar ngehindar gak usah mukul-mukul biasa lu auto skill bisa kali-kali gitu lah gak tau lah gue belum pernah nyoba nanti gue cobalah kalau ada kesempatan ya gue juga lagi ngumpulin item-item ini belum kumpul buat senjata dan bajunya ya kita lanjut skill lain yang tidak ada pengaruhnya lu mau tipe dagger ataupun atar yaitu meteor assault meteor assault ini lu bakal ngasih damage tentu saja ke musuh ya kemudian juga ada peluang memberikan stone blind atau bleed jadi lu ada peluang memberikan stone pusing puyeng blind buta ya jadi akurasi musuh bakal berkurang kalau blind dan bleed bleed itu macam poison lah nanti musuh berkurang sendiri darahnya per detik nah ini meteor assault damage-nya akan bertambah dan kemungkinannya akan bertambah seiring dengan berjalannya meningkatnya level skill-nya dan kemudian skill lain yang tidak ada hubungannya dengan mukatar mukiso tadi udah dibahas salah satunya yaitu enchanted poison ini bisa dipakai oleh pisau ataupun bukan ya pisau atau qatar bisa terus yang terakhir ini witness lock witness lock ini akan mengapa ya mengabaikan akan mengabaikan serang pertahanan musuh ya ignore 6% defense target jadi kalau lo naikin skill ini lo akan ignore defense musuh termasuk terutama musuh-musuh yang depend-nya tebal kayak kenaip lagi gitu akan di ignore nah setiap levelnya itu akan nambah 3% jadi kalau lo naikin skill ini sampai level 10 berarti lo nanti punya 30% ignore defense pada musuh lo ya lawan lo sakit kan itu dbc jadi ngeri kemudian skill selanjutnya ini skill khusus untuk qatar nah ini ini skill ini gimana ya pasif jadi lo hanya meningkatkan attack lo doang ya tapi ngeri lupa kalau pakai piso gak ngaruh ini khusus jur atau qatar ini sama seperti tadi skill yang weakness ya lock ini tiap tiap levelnya naikin eh bukan buat tiap level ini eh bener ya aduh astagfirullah lagi jadi kacau gini ini ini step levelnya naikin 2% kalau tadi weakness lock 3% ini 2% 2% attack kalau weakness lock 3% ignore defense kalau ini 2% attack jadi attack lo bakal nambah kalau lo naikin skill ini sampai level 10 lo bakal tambahan punya tambahan 20% attack lo ya kalau nambah nah kemudian skill yang ini double attack mastery nah ini skill ini bisa untuk qatar bisa untuk piso ya untuk piso ketika serangan piso lo kritikal ya itu bisa trigger double attack tapi basic damage dari kritikalnya yang normalnya itu 150% turun jadi 122% tapi lo double attack double attack kritikalnya ini terus kemudian saat memakai jur jur nih tadi kan piso jur atau qatar basic damage multiplayer normal attack nya nah kalau jur sebaliknya jadi damage kritikal lo yang tadinya 150% itu jadi ningkat 162% jadilan kan kalau lo kritikal attack damage hasil damage lo itu akan naik 150% ketika makanya kalau normal kalau getok normalnya 1000 misalkan pasti kritikalnya lebih besar nah itu karena ada tambah 150% tapi kalau lo naikin skill double attack mastery ini dan lo pake jur pake qatar yang tadinya damage kritikalnya 150% tambah jadi 162% mantep kan jadi ada 12% tambahan lah tapi sekali lagi skill ini bisa dipake oleh tipe pisau dan tipe qatar nah terus harus naikin yang mana nih ntar dulu masih ada 2 skill lagi belum gue bahas nah ini venom knife nah venom knife ini lo akan ngelempar pisau ke musuh dan mempunyai kemungkinan disini level 1 nya 55% musuh akan terkena jadi racun keracunan nah itu damage nya itu 1% maksimal hp dari musuh jadi setiap detiknya ini di level 1 loh nanti level selanjutnya akan berubah kayaknya sehingga tau gue lupa ini lupa ngetes ini ya skill pointnya mana udah dikuah alokasiin semua lagi lah harusnya tadi jangan di alokasiin ntar lah ya kita tes tes lagi ntar ini hanya video ini gue hanya ngasih review atau info mengenai skill-skill assassin cross nanti kita coba-coba lagi oke terus yang terakhir yaitu eye toxic shock knife ya jadi lo kalau punya skill ini nanti lo bakal bisa pakai skill ini itu jadi damage lo kayak pecah gitu lah kayak double attack ya gitu kayak gitu cuman disini itu kalau sampai musuh yang lo serang itu keracunan ini ada peluang 30% memberikan otomatis lah khas phrenom splacer nah jadi kalau menurut gue skill ini tuh skill pisau si assassin cross ini cocoknya buat tipe dagger tipe pisau yang main phrenom splacer jadi kalau enggak nganggur juga ini skill sayang lah gak maksimal gitu kan skill si highly toxic sword knight ini jadi kurang kurang lah kurang fungsinya nah itu aja sih skill-skill dari assassin cross jadi ada yang mengarah keracun ada yang ignore depend ada yang nambahin buat serangan lo dari skill-skill sebelumnya ada juga yang ngedebap ya seperti si meteor assault ini dan ada juga yang aneh juga ini lo harus pake intelligent dari dari no face jadi tip jadi assassin lo naikin str terus tiba-tiba di assassin cross lo suruh naikin intelligent kalau mau ambil skill-skill soulbreaker ini bingung juga gue juga ini coba kalian yang pernah ngambil skill-skill soulbreaker tolong komen di kolom komentar ya gue gak tau ini belum nyoba nanti gue coba lah gimana naikin intelligent berarti gue harus reset itu dulu statusnya ya status naikin intelligent nanti seberapa dasyat itu soulbreaker pengaruhnya ya damage nya ya itu aja sih dari gue untuk creepy skill-skill dari job assassin cross mudah-mudahan bisa membantu sobat gamers ya yang pengen bikin assassin jadi ada setelah apa aja di assassin cross nya job 3 nya terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan terima kasih bagi kalian yang sudah memberikan like support dan subscribe nya nanti kita bahas mengenai build nya lagi ya build nya lagi nanti mana yang harus diambil di video selanjutnya sekian itu terus tongkrongi terus channel gue video-video gue ya semoga video-video yang gue upload di youtube itu menghibur kalian dan bisa membantu kalian ya terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye bye